Intro Aku konsepnya progresor dulu Progres? Ya, progres dulu Kita belajar progres, jangan ambisi, semuanya pengen dipegang Oke Misalnya progres, mau jadi breeder, mau jadi seller Itu menurut aku sih no, ya kan Oke Harus jadi progresor, karena kita harus tahu Ikan tuh mau digimanain sih Ya kan Terus Kita harus ngerti juga Misalnya kita berbicara serian Serian ini kelemahnya dimana Keunggulannya dimana Kita harus tahu disitu Terus Tujuan akhirnya nanti Aku pengen semua bisa bermain lohan Oke, perkenalkan nama saya Indra Batak Facebook saya Indra Batak Instagram saya juga Indra Batak Semuanya namanya Indra Batak Nanti di Youtube juga Indra Batak Oke Saya salah satu lohan lover Jogja Mengenai lohan sendiri Ini merawat lohan sejak kapan? Kebetulan saya bermain lohan sekitar 4-5 bulan yang lalu Karena Corona Sejujur ya Dari Corona saya berpikir untuk kreatif Karena hobi saya dulu burung Di burung Intensitas untuk berlomba kan dikurangin nih Oke, karena pandemi itu Ya, harus ada protokol Harus ada agent policy Nah, saya suka hobi yang bernuansa barang hidup Oke Ya, kebetulan saya pernah main ular, main anjing Tadi main burung Saya pernah ternak lele Ya, berarti agak gitu lah Oke Terus saya mencoba untuk Mencari hobi yang Kebetulan saya suka kompetisi ya Saya mencari hobi yang bisa berkompetisi Yang ada tiketnya, ada hadiahnya Yang pasti saya suka tantangan Oke, mantap sekali Karena selama ada kompetisi kan Kita gak mungkin di atas terus Gak mungkin di bawah terus Semua berputar Tergantung kita niatnya gimana Oke, mantap sekali ya teman-teman Ya, artinya Om Mitrabata ini Dia pengalamannya banyak Berawal dari Binatang-binatang baik anjing Ular dan sebagainya ya Betul Dan sekarang karena adanya pandemi ini Hobinya beralih ke ikan lohan Ya, langsung manuver Langsung jauh sekali gitu loh Dari yang darat sekarang ke air Iya Ini kalau dilihat lohan-lohan yang di belakang ini Ini Cencu Ini Cencu seriannya siapa? Kebetulan saya bermain Cencu langsung tertarik ke BKM Series Seriannya Mas Agus Aprianto Orang Kelaten Dari awal permulaan merawat lohan Ini berarti langsung lohan Cencu Ya, sebetulnya Saya udah lihat kan ada SRD Oke SRM Cencu kan pas tau saya itu Betul Kebetulan saya lihat Jujur saya langsung posting FB Lihat, ternyata grupnya banyak Ada yang Lelang Ada yang grup SRD Jogja juga ada Apa? Perhimburan Lohan Jogja Dan sebagainya Banyak grup-grup yang bisa kita lihat Lewat textbook Nah Terus saya tekankan Saya kok tertarik di Cencu sama Kampa Oke SRD sama SRM bagus Tapi kok Saya lihat di kompetisi kok cuma dua ini Oke Yang hype Karena itu tadi Saya suka kompetisi dan saya suka tantangan Nah itu Tapi tidak kemungkinan juga Besok Pengen bikin SRD yang bodinya Cencu kayak Kampa Artinya Dimaksimalkan dari bentuk yang sekarang gitu ya Betul, betul Pastilah SRD kan pasti jelas kepalanya hype Warnanya juga oke ya kan Tapi ada kekurangan-kekurangan Tapi itu Nanti tugasnya Breeder lah Bukan tugas saya Betul, betul Nah dari pengalaman 4-5 bulan ini Apakah ada kesulitan atau tantangan khusus Terhadap memprokes luhan Cencu ini Kita harus melihat Permainan air Oke Ukuran tank Nah itu ternyata Saya pernah ganti ini sampai 4 kali Nge-set ini Ukuran tanknya itu bagus yang berapa misalnya 20, 20, 25 Atau 30, 30, 60 ternyata terlalu tinggi Oke Nah itu Artinya eksperimen menyesuaikan Harus Harus Gak mungkin kita sekali set Langsung jadi gak mungkin Oke Ya kan Kayak gitu Om Indra Ini lohan di rumah ini kan sudah banyak nih ya Betul Sudah ada beberapa tank Beberapa ikan lohan Betul Nah kedepannya ini Ini Apakah akan hanya untuk Progres biasa Hobi rumahan Apa nantinya ini Mau Bredik juga Apa ada Yang lain Yang tujuannya Om Indra Bata ini dalam memprogres ikan lohan ini sendiri Kalau dari aku pribadi Ya Aku konsepnya progresor dulu Progres Ya progres dulu Kita belajar progres Jangan ambisi Semuanya pengen dipegang Oke Harus dari progresor Karena kita harus tahu Ikan tuh mau digimanain sih Ya kan Terus Kita harus ngerti juga Misalnya kita berbicara serian Serian ini kelemahnya dimana Keunggulannya dimana Kita harus tahu disitu Terus Tujuan akhirnya nanti Aku pengen semua bisa Bermain lohan Oke Entah di komunitas Entah di Contest Ya kan Entah dimana ajalah Soalnya Indonesia tuh punya ikon Cencu terbaik Oke Iya Kenapa gak dimaksimalkan Ya kan Kenapa harus berbicara serian-serian lain Ya kan Ya Cencu Indonesia tuh keren Cencu Indonesia tuh menarik Dan ternyata tantangannya Wow Banyak kejutan Penuh kejutan Iya Di Jogja pun banyak Breeder-breeder Yang menurut saya top Oke betul Tinggal tunggu nanti nih Iya Di BRB Hobby Shop Bakalan ada serian-serian dari Jogja Nah itu Tunggu tanggal mainnya Tidak menutup kemungkinan Nanti ini Om Indra Batak juga akan menambah Lohan Cencu Dari serian Breeder lain Betul Pasti Kita kalau mau belajar Ya harus berani Ambil dari yang lain Betul Nah itu Nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri Dari Ikan Lohan yang Om Indra Batak Probes Teman-teman bisa menilai Karakternya Baik dari Mutiara Baik dari Jenung Baik dari Boli dan sebagainya Karena Lohan serian DKM series ini Sudah turun ke kontes juga ya Om Indra? Ya Ya kebetulan Sudah terbukti di beberapa kontes Gak cuma Di Solo-Solo Sumarang Dan Saya masih punya misi nih Oke Saya akan datang ke Liga Bawa ikan yang saya progres Oh jadi Membawa ikan yang sampai progres sendiri Ya Saya ingin buktian Bawa Saya berani dulu sampai sana Oke Jujur Dengerin kata Liga aja itu udah Udah merinding gitu ya Berarti Karena effort besar ya Ya effortnya besar Pasti di sana Komitusnya akan lebih bergensi Oke Karena Kelasnya Big Bang Kita harus siap dari semuanya Dari materi Dari mental Pastilah Nah harapan apa nih Om? Kedepannya Agar Lohan di Indonesia ini khususnya Bisa lebih maju kedepannya Yang pasti Bikin kompetisi yang bagus Oke Karena bagus itu Konteksnya luas Ya dari persiapan Dari hasil Dari konsep Apalagi konsep itu utama Terus Untuk Jogja Banyakin event Selama masih event terbanyak Para-para faktor pun juga akan beruntungan Terus Ada yang mau disampaikan ini Buat teman-teman Khususnya pemula Yang baru merawat ikan Lohan Agar lebih semangat Agar bisa Memiliki ikan-ikan Lohan yang bagus Kalau pesen-pesen buat Teman-teman yang mula ya Saya juga masih Nyukamas Nyubi Ya Pertanya Lebih selektif dalam Memilih ikan Bukan berarti Ikan yang menurut Kita jelek itu gak bisa bagus Oke Pasti Kalau progresinya benar Akan lebih bagus Pasti Nah Cuma untuk Kekompetisi kan pasti ada Syaratnya kan Ada regulasinya Ada poin-poinnya Ya ada poin-poinnya Nah itu kalau teman-teman yang ingin masuk kontes Itu juga harus Dipajari dulu Regulasi kontesnya Jangan asal beli ikan Menurutnya bagus Atau menurut bayarnya bagus Yang penting Dari kita harus Harus Bentuk Dulu gitu loh Sistemnya dulu Amu mau lari kemana ini Just fun Just hobi Atau Apa gitu loh Nah itu ya Artinya kita harus Mempunyai tujuan dulu Membeli ikan itu Untuk mana arahnya Ya betul Oke itu bagus sekali Masukan dari om Semoga ini Menginspirasi Dan bermanfaat Buat teman-teman semua Dalam merawat Dan memprogres ikan lohan Semoga Perlohanan di Indonesia Khususnya di Jogja Semakin mantap Semakin mantap Semakin maju ya om ya Ya pasti Dan kita semakin Terus menciptakan Hasil-hasil Ikan lohan progresan terbaik Betul Oke teman-teman Saya kira itu ya Ambil yang baik Dari apa yang kami Sampaikan Tidak baik Tidak perlu kalian ikuti Kurang lebihnya kami Mohon maaf Dari om Indra Pata sendiri Ada yang mau disampaikan lagi nih Pokoknya Salam sukses buat Lohan Lovers Indonesia Dan sukses buat om Veno Oke terima kasih Harus lebih berinovasi ya kan Lebih kreatif lagi Nah harus Dan jangan lupa Subscribe channel ini ya om ya Pasti Subscribe Agar kami semakin semangat Untuk membuat pop-pop selanjutnya Oke Kita pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam Jenung dari Jogja Bye bye See you